J-J-J-J-J Junda lagi dengan aku Cihuy Sikra Keren dan Kak Poni Yang? Yang? Harus disebutin yang ganteng gitu? Iya dong Oke Kak Poni yang ganteng Se- Se-Cine Indonesia Raya? Iya Oke Se-Indonesia Raya seneng kakak? ya seneng dong, kan disebut ganteng harus bahagia kalau disebutin yang baik-baik apalagi kita mau jumpa sama teman-teman semuanya yang nonton kita kali ini, kita harus semangat harus bahagia, harus senyum ya senyum kakak? iya kenapa? kakak ini pernah gak sih dongeng di lokasi bencana? dongeng di lokasi bencana lumayan sering ya sama beberapa lembaga sama teman-teman juga ada beberapa komunitas dan ada beberapa lembaga juga yang kesana dan sendiri juga pernah kak Tony dateng kesana tsunami? tsunami pernah longsor? longsor pernah gempa? gempa, pernah juga di kekaksi? pernah banjir? ah banjir pernah kebakaran? oh pernah juga kebakaran wah, komplit dong kakak ya, lumayan sih pengalamannya keren ya kak Tony bukan cuma ganteng tapi berpengalaman kamu kalau muji kak Tony tau deh kamu pasti minta sesuatu pisang kan? pisang lagi pisang lagi kak Tony nanti aku kasih pisang ya yaudah nanti kak Tony kasih pisang kamu ya ya, terus kak Tony kalau ada yang di lokasi bencana itu berarti enak kakak enaknya gimana? kan anak-anaknya menang dulu hiduran kita dateng anak-anak pasti ketawa ha 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 gitu kan kakak? ya, meski begitu tapi kita harus melakukan beberapa persiapan cihuy karena kalau kita dongeng di lokasi bencana kita harus melakukan sesuatu yang ekstra lagi yang lebih lagi kok gitu kakak? iya karena lokasi bencana itu tidak dalam keadaan yang normal tidak dalam keadaan yang biasa-biasa aja maksudnya? ya banyak kurangnya oh kurang ganteng bukan itu maksudnya terus apa kakak? ya jadi disana kalau di lokasi bencana itu biasanya kurang air besi kurang asupan listriknya oh iya pakai genset iya jadi kalaupun ada listrik mungkin bisa di jatah terus kakak? ya kurang air kurang listrik kurang tidur kurang istirahat dan lain sebagainya jadi kita harus mempersiapkan diri kita lebih ekstra lagi ketimbang kita mendongeng di acara-acara event biasa oh gitu kakak terus caranya kakak? nah nih kak Tony mau kasih tau nih teman-teman semuanya dan kamu cihuy ada 4 tips yang akan kak Tony sampaikan ketika kita akan masuk ke lokasi bencana untuk mendongeng atau pendampingan anak disana atau pendongeng-pendongeng yang jadi lawan dongeng masuk ke lokasi bencana terutama kalau misalkan kita menginap disana 1 hari, 2 hari atau beberapa hari disana ada 4 kakak? iya ada 4 tips yang akan akan kak Tony sampaikan akan kak Tony sampaikan aku ulangi lagi kakak biar jelas makasih cihuy yang pertama yang pertama kita harus menyiapkan diri kita dulu iyalah kakak masa kita siatin orang lain? maksudnya kita menyiapkan diri kita jiwa dan raga kita kita harus sehat jasmani dan rohani gitu ya kakak? iya karena jangan sampai ketika kita sakit kita maksain jadi relawan masuk ke lokasi bencana bukannya kita membantu malah kita dibantu malah kita merepotin harusnya kita mengurangi kerepotan orang-orang disana kita malah jadi merepotkan disana oh iya kakak kalau lagi sakit jangan ya kakak iya disulan nah pagi disulan tuh jangan kalau sakit flu batuk nah flu batuk juga sehatin dulu sembuhin dulu flu batuknya baru berangkat ke lokasi bencana karena? ya karena kalau lagi flu sama batuk biasanya imunnya itu lagi turun jadi mudah terserang penyakit bahkan bisa melularkan penyakit flu sama batuknya jangan sampai itu kita malah merepotkan orang-orang di lokasi bencana oh iya kakak lagi korengan seluruh tubuh korengan seluruh tubuh sembuhin dulu korengnya baru berangkat ke lokasi bencana lagi nada-ada aja korengan seluruh tubuh iya kan tadi aja ada kakak iya maksudnya sembuhin dulu korengnya baru berangkat jadi kita harus sehat dulu cuy sehat jiwa dan raga wah betul kakak terus yang kedua nah yang kedua kita harus melakukan assessment maksudnya kita harus melakukan pendataan nih anak-anak disana usianya terus sekolahnya kelas berapa aja kesukaannya kekurangannya apa apa yang dibutuhkan disana dan lain sebagainya jadi misalkan kita bisa tahu nih misalkan anak-anak disana itu ternyata gak sekolah karena sekolahnya hancur berarti kita bisa melakukan sesuatu perencanaan misalkan kita bisa membuat sekolah darurat sekolah ceria sekolah ramah anak dan lain sebagainya di tempat pengungsian oh iya juga ya kakak iya jadi kita harus melakukan assessment dulu disana apa tadi kakak assessment oh assessment assessment eh ses ses men men assessment assessment ya pokoknya itulah kakak ya iya iya tidak kamu memang susah ya karena aku kera jadi kita harus melakukan pendataan harus melakukan assessment dulu agar kita mempunyai perencanaan ketika kita akan masuk ke lokasi bencana terus yang ketiga nah yang ketiga nih Cihui ini juga sangat penting kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan relawan yang ada disitu dengan relawan-relawan yang ada disitu karena kan relawan disitu bukan cuma relawan lokal aja ada juga mungkin dari luar kota dari luar pulau yang datang kesitu terus melakukan pendampingan-pendampingan kepada anak-anak bisa jadi mereka bikin sesuatu untuk anak-anak jadi kita bisa berkolaborasi tuh disitu jadi jangan sampai karena kebutuhannya adalah dokumentasi berdokumentasinya bagus anak-anak malah tereksploitasi anak-anak jadi gak istirahat habis dengan kakak-kakak lembaga yang A main-main terus kita ajak lagi terus habis itu sama lembaga mana lagi sama lembaga mana lagi anak-anak malah gak jelas mau ngapain aja jadi jangan sampai ini terjadi misalkan nih kita bisa kolaborasi misalkan kita datang kesitu ternyata sudah ada lembaga yang membuat sekolah darurat atau membuat perpustakaan darurat perpustakaan mini nah kita ngelengkapin cihuy iya kakak itu namanya kolaborasi iya kita ngelengkapin kita jadi pendongingnya kita membacakan buku-buku ceritanya kita meningkatkan minat baca anak-anak disitu kita menghidupkan perpustakaannya dan lain sebagainya jadi jangan sampai kita malah saling berbenturan dengan relawan-relawan anak yang ada disitu oh iya jika ya kakak jadi anak-anak jangan sampai malah kecatean kakak karena hadis dari acara A B C D T E terus dan lainnya sebagainya itu malah anak-anak jadi kecatean nah betul sekali cihuy jadi itulah yang ketiga terus yang keempat kakak nah yang keempat yang tidak kalah pentingnya nih cihuy apa itu kakak yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah libatkan relawan lokal libatin denging ya kita libatkan relawan-relawan lokal untuk kita ajarkan bagaimana teknik bercerita bagaimana teknik pendampingan anak dan lain sebagainya jadi jangan sampai nih anak-anak sudah gembira dengan kedatangan kita karena kita sering cerita sering apa nam bermain tapi ketika kita pulang anak-anak disitu jadi sedih lagi karena gak ada lagi kakak-kakak yang menyenangkan kakak-kakak yang mengembirakan kakak-kakak yang ganteng iya ya kakak jadi kalau kita tinggalin anak-anak disitu anak-anak tetap ceria iya tetap ceria karena ada pengganti-penggantinya yang bisa sustainable maksudnya yang bisa dalam waktu jangka panjang ada disitu iya kakak dan kita juga bisa merekrut yang awalnya mungkin dulu adalah korban akhirnya kita angkat jadi relawan-relawan iya ya kakak misalkan yang kelas-kelas SMT SMA nah bisa itu kita jadikan relawan pendamping anak lokal disitu Cihoy wah keren sekali tips dari kak Tony singkat padat dan gak jelas eh singkat padat dan ya efektif nah gitu dong Cihoy kak Tony udah kasih tips malah kamu diajakin kak Tony enggak kak gecanda jangan dianggap gecanda ya lah berarti serius dong oh iya maksudnya jangan dianggap serius jadi ada 4 tips nih teman-teman yang pertama nah yang pertama itu kita harus sehat jasmani rohani jiwa dan raga yang kedua lakukan assessment atau pendataan yang ketiga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan relawan yang ada disitu yang keempat libatkan relawan lokal wah kalau keempat itu dilaksanakan maka biasa aja kakak ya bukan itu kalau keempat itu dilaksanakan maka kita akan bisa membuat sesuatu yang lebih efektif lagi wah gitu ya kakak wah keren kakak yaudah kita sudai aja kakak oke kita sudai aja ya teman-teman kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya seputar dongeng seputar dunia anak seputar mendongeng atau seputar ventiloquism boleh ditanya di kolom komentar jangan lupa apa kakak like oh iya jangan lupa like subscribe dan share agar konten ini semakin bermanfaat sekian dari aku kak Tony eh ini kak Tony oh iya sekian dari aku Cihuy dan kak Tony yang yang harus lagi oke kak Tony yang ganteng se-Indonesia raya kak Sampai jumpa.